Halo, selamat datang kembali bersama saya, Dekarimun, dan kami adalah dia Oke guys, jadi kita udah beres nih, nantar Jaguar tadi, dan masih ada gabut-gabut nih Jadi pekerjaannya masih pada nunggu, gue udah ngatur-ngatur juga, jadi udah beres ngetar Jaguar, gue mau jalan-jalan nih pake Karimun Dan sebenernya nih, gue tadi, ini bukan konten mau review Karimun Kak, udah Karimun cuma memasang ini doang Iya Jadi tau gak gue mau ngapain? Ngapain? Jadi guys, gue mau memaksa Kak Gita buat hari ini belajar nyatir mobil guys Waduh Jadi kan nih Karimun karet-karet feel Apa? Persnelingnya, kemarin udah gue ganti semua Aduh, berisik, lupa gue Udah gue ganti semua nih Dan ini tuh masuk giginya udah gampang nih Kak Tuh, lihat ya Tuh Udah gampang Tuh Jadi, kayaknya Saatnya nih Soalnya Kak Gita tuh, ngetir motor lihai lah kemarin dia ke Bandung, segala macem udah ya Udah, jago banget deh Jadi kayaknya tinggal ngetir mobil nih, jadi lu ready gak nih Kak? Ya ready gak ready sih Kenapa ya? Ya gak apa-apa, digdegan aja Tapi lu pernah gak sih waktu itu belajar? Pernah, pernah Pernah, pernah Dulu tuh waktu itu belajar pake Panther Box Oke Mobilnya ya almarhum Mbabeh tuh Ya rada ribet sih emang koplingnya Kak Kalo ini taribun gampang banget, enteng banget sih Gitu tuh Oke Oke, jadi nih kita mau cari tempat kosong dulu guys Jadi kalian kalo bener-bener basic ya Kalo bisa cari tempat kosong Terus Kita Baru tuh Bisokin kita Hajar tuh Nah, ini biasanya kita kalo di Trebon tuh Buat kalian Ini sebenernya kita jahat sih ngasih tau Sibi Mak Tadak Wah Alvin Tadi Alvin emang udah dipengkel gak? Kayaknya sih udah sih Kok gue gak liat deh Tadak Iya Alvin Fin Dimana? Gue lagi mau ngajarin kagetan nyetir mobil Nyetir mobil dimana? Jauh gak? Bimak Tuh Bimak Wah Gila sih itu mah Calon-calon nabrak pohon gak sih? Yaudah biar karimonnya diripin gak sih? Coah Eh Ini Gue lagi sama Ari Wih Serpiko ya Iya Ngerakin Siko Tapi ada 1 jutaan Motor lu udah dateng tuh Yang buat lu pake Hah? Apaan? Eh sama GTS Hah? GTS udah dateng Warna hitam nih Lihat nih hitam nih Lu kapan beli? Di Eh? Eh? Oh kecil sih Tuh GTS Ya bener lu Kan lu Kalo pake kamera kan emang keliatannya kecil Orang gede gini Eh? Rezeki anak soleh gua Tuh 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 Sprint tuh Sprintnya yang tadi ngopoles Gimana sih? Iya Lu coba aja Kesini Ah gua balik Bentar Yore Ditunggu ya Bentar Rezeki anak soleh guys Gua ngasih nuvo Dapet GTS Hahaha Nah sorry ya Ini gua balik Baru-baru Bentar ya Langsung ya Oke siap Oke guys Gua gak tau nih Kayaknya Kejutan akhir tahun kali ya Kejutan akhir tahun kali ya Dicek Dicek anak soleh lah ya Jadi Kita disini lengser-lengseran motor nih kak Beti entar Lu punya GTS ntar Amin Jadi ini ntar telur aja Gua pake dulu tapi Siap siap Oke guys Kita liat nih Vespa GTS Ih suaranya tuh Oh engga ini mah sprint Kampret gua ketipu Ini sprint eraser nih Nah GTS nya Tuh kan Ini anak nih Aduh Welcome to the job GTS Ini a.. Aduh pin ini apaan pin GTS Ini apaan GTS bro GTS apa GTS G2 atas lagi Mala itu gak sesuai selera lo Ini bisa gak pasangin Marus Bisa Oh mana bisa Ini GTS apa gila GTS zaman dulu juga Tuh Gila kecil banget Welcome to the club Vespa GTS 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 Ngapain pin ini beli apa anjir Wanda vario Ah vario Eh vario dari dulu gak begini Vario jadul Gak ada Vario jadul Mana ada vario jadul Ada romantico GTS 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 Ini udah 150 Yaudah 50cc Ini 50cc 50cc Ya mana naik pak Gue disetir ini pak Hati-hati kalo ngomong Hati-hati ya Hati-hati Kamu Tadi nyala nih Enggak Gak gak nyala Gak gak nyala GTS apa yang nyepin Ya Allah Ya gue kasih tau lagi Ini harganya kayak GTS Wah lu sih ngerjain gue Pin Ya kan kayak GTS Ya udah GTS semua Apanya kayak GTS Pin Warna hitam Lu maunya GTS hitam Udah Ya kan Matic Udah Matic ini Ini Matic gak kopling-koplingan Gak ada kopling pak Tuh Kopling ah Enggak ini rem Rem depan belakang Kopling tuh Gak ada Masa rem begini Gak ada talinya pak Gak ada disini Gak ada disini Jadi ini motor tuh lengkap banget Ini apaan nih Kabel body Gak dipasang Enggak Lu beli motor mobilnya Motornya gak dipasang kabel bodynya Lu beli Beli Kan lumayan Jadi ada kayak kerjaan gak sih Buat lu Gak ada kali otak kau ya Gak mau Mak Ya yang penting Udah lah Ini GTS For this year Our dream come true Guys namanya GTS kabarin gue Kayaknya gue disini aja Gak bakal dapet Ini apa Pin GTS ini GTS apa Honda aja Oke Jadi gue spill Spill aja nih langsung Ini Gue mau liat liat nih motornya Ini adalah Honda Dio Guys Yang kenapa gue beli tuh Dio Ini DJ One Oh ini bukan Dio berarti Di Indonesia yang punya juga Dia punya DJ One versi R Kalo kayak mobil tuh Civic Type R gitu Type racing Ini ada Ada Karena ini kan Honda juga Civic Jadi sebenernya ini adalah Civic yang di kemotorkan Ini Civic juga Enggak Civic juga Karena ini kan eangnya Jadi satu gen Dia satu keturunan Dan gue bisa meyakinkan kalian ini adalah satu keturunan Kenapa? Ciri khas ininya Ini ciri khasnya sama tuh liat Dan tentunya kalo gue liat lagi sih Jujur ya Kalo urusan bentuk mungkin lebih cakep yang ini ya Enggak Kalo bentuk coba lu liat Liat nih GTS ngelawan sprint GTS 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 Berarti kan yang ini Enggak tapi kalo batok sebuah segini Ini batok aslinya begini nih Semua asli orian Kenapa gue beli ini lengkap Tapi kok pelang meletok di sprint Ya ini gak tau wah Yang penting barangnya lengkap Ori sih Ori Plastik bos Nah ini nih yang aslin Yes Jadi Yang gue paling Kalo honda-honda tua kan begini nih emang nih Butek-butek ya Kalo udah butek-buteknya jadi kayak dempul kan Yes Tapi yang aslin nih Nah satu lagi Barang yang gak lengkap sih ada sih satu Apa ya Ini nih Ada kayak keranjang Behel keranjang Tapi gue tertarik beli ini motor Mati kenapa Lampunya utuh semua Karena gue paling benci yang namanya motor tuh Restorasi kayak lampu Nyarinya buset dah Ini di tokped nih anak remaja tokopedinya nih Ya bener Ini di tokped Tapi Alhamdulillah Semuanya lengkap Ini paling enak Ini nanti kita cobain nih BMW sama gak nih Pake oli kan Tutak gini di Iya Terus nanti alus lagi ya Cobain deh nanti Nanti kita pokoknya restorasi abis-abisin deh Kalo kemarin kan penyakitnya Nah tapi ini tuh Bentar Pake aki stator bisa kan Bisa Kayaknya gue Lucu sih Ya lucu Gue tuh bingung ya Sebenernya guys Dari zaman dulu Gue main dua tak Gue pake Apa tuh NSR ya NSR Novadas Anak ini nih satu ini kurang ngajar Kayak setengah ngomporin gue Jadi ada sejarahnya nih Kenapa gue sekarang wujudin aja gitu Lu kalo ngomong lengkap Ada yang unit yang kurang Bunda Dio Lu dulu pernah ngomong gitu ke gue Bukan Dio gue ngomongnya Dio Bukan Lu ngomongnya Dio Bukan Gue gak ngomong gitu Apa Lu kurang Vin Metik dua tak Oh iya Metik dua tak Pokoknya kuncinya Metik dua tak Gue kan gak tau ya Gue kan tadinya kalo gak Cironi Cimori 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 Kalo gak Yang murah aja sama naik besar gitu kan Dan gue baru tau Dio tuh Ada di Indo gitu Soalnya gue jarang banget lihat sih Ya itu Makanya Kalo sekarang kita disini tuntut Untuk membeli unit yang Pasarannya banyak Buat apa gitu Maksud gue kan duit-duit yang kita keluarin juga Budgetnya Dan sekaligus Kalo kayak unit-unit gini Kenapa? Budget Bentar Beneran seharga GTS nih GTS Tau maaf GTS GTS Trivi 2000 Berapalah Ya kepala Ya ini GTS Bener-bener gue ngomong Ini GTS GTS Kenapa beginian LPE Ini adalah Suatu unit terindah Yang pernah gue lihat Matic sih Lucu banget sih Ya tapi kan Aduh Ini pair banget gak sih nyari-nyarinya Ya itulah Nikmatnya memodifikasi dan merestorasi kan kalau GTS dateng nih ya, gue pulang langsung bawa pin ya ini lo bisa bawa apa nih step? stepnya kagak ada kagak ada ini aja, apa namanya, standarnya goblak-gobblak gak ada pairnya, mesin mati, tapi untungnya nih, engkolannya ada selahan nih? ada nih tuh nah ini gak pair nih selahannya nih? nah itu, kemarin-kemarin tuh kenapa GATIF kita yang ngebahas DJ-an terhambat tuh karena kita juga lagi bikin selahan ya? nah kita semua full custom, kayak part-part ini jangan bilang lo beli ini cuma buat ambil selahannya doang? emang? emang, jadi sebenernya mau gue bongkar dulu, mau gue contek konstruksi dalamnya nah ini dari novo gue udah ada nah ini si Diki udah bikinin ini semua nih, jadi kemarin tuh custom-custom part-nya seperti ini guys ini gear gak tau gear-nya apa, yang jelas dikerjain sama Diki sama Ari gue gak ngerti nih, yang jelas ini harus berfungsi juga tapi berhubung, ya kita disini nge-create barang bingung juga gitu ya agak memakan waktu gitu, sampe akhirnya gue pikir yaudahlah, kita beli GTS lagi aja yaudahlah, kita contek aja salah aneh Dio! hah? GTS? gak ada itu GTS buat gue ini GTS yang punya GTS udah, nongpeper gak bodo amat udah ada kasih guys infonya tolong GTS yang mesinnya Mio jadi dia bisa bikin GTS balap menggunakan mesinnya ini nih iya bener-bener bener gak tuh? tapi udah motoreka kita gak bisa nah gue pengen nantangin sih sama tim media sih kalo dia udah berani mainan 63 buat Lily dia dia bisa nge-willy-willy apaan gak pernah dipakai haaah cukup udah dinyalain ya sampe melehol baru semua baru, ya ampun sedih banget pokoknya gitu, yang jelas ini menjadi suatu project yang ibaratkan gue serah terimakan ke Bapak Abdel karena tugas gue udah selesai untuk menepati janji beli GTS jadi bebas nih, gue modifnya nih terserah oke, berarti gue cat hitam, pake marus yang pasti gue cuma titip pesen satu gue pengen ini motor kenceng dua jenteng ngomongnya ke satu itulah nah itu ada orang dua-duaan tuh lagi pusing hari ini juga guys buat nanti mungkin gue infoin GATIF yang volume 2 ya guys ya nanti gue akan asap kasih tau ini progresi motor-motor ini kayak gimana dan tentunya juga untuk GATIF yang terakhir tuh guys volume terakhir GATIF 6 itu nanti kalian bakal bisa langsung lihat aja di vlog kita selanjutnya ya dan tentunya kita ada merchandise guys merchandise guys, ada kita bikin Matic Fun itu yang beraliran Honda Beat ya itu motor ya yang putihnya, yang two stroke-nya nih love of speed-nya, dia ninja jadi buat kalian yang mau dapetin baju itu dan gue ingetin guys, jangan sampai salah persepsi nih kemaren PO, kita ngomong PO itu kan biasanya pada umumnya dua minggu sampai satu bulan tapi orang tuh begitu udah masuk PO, besokan harinya udah ditanya, udah di parking belum gitu jadi disini juga ibaratkan ya gue kasih tau PO itu tuh pre-order alias kita ngebuat lagi desain-desain yang udah abis makanya kita selalu bilang ayo cepet, selagi kita lagi rilis kalian tuh ya buruan aja, selagi ada stoknya ready, langsung kita hari ini order, besok kirim hari ini order, besok kirim langsung begitu guys, oke? mungkin, gimana Dik, ketanggepannya tentang GTS? ini gue pelajarin dulu deh, ini aduh kampret direpsolin kali ya? wah, sabi sih eh, ntar deh, kita bahasnya ntar oke, pokoknya ya pasti gue pengen panjangin, Finn, kalau boleh sih besok aja, terserah lu suka-suka tuh ya? terserah yang mau anda Dio, kabarin gue, DM aja at macdiki gini dikit, kita jual nanti GTS betul kalau lu punya GTS mau tuker Dio, boleh nanti gue rapin dulu, oke? bebas kan? bebas sekarang, gak boleh dijual lu gila apa? gila nyokap gue aja belum tau ada ini lu gila pokoknya gitu kita ingetin, kita punya tujuh instagram juga guys dan tanggepannya pokoknya Diki dibilang seneng, gak seneng gua anggap dia seneng karena gue udah ngomong udah beli GTS udah selesai tugas gua pokoknya today topic kita hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys, bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!